yo halo guys kembali lagi di channel aku mkrab oke jadi di video kali ini aku bakal kasih tutorial ke kalian cara membuat shop jual beli dengan diamond guys sebenarnya ini juga sifatnya objektif guys ya nah jadi selain pakai diamond kalian juga bisa atur dengan misalnya emerald atau misalnya iron gold dan lain-lain guys nah jadi khususnya untuk video ini aku pakai diamond guys ya karena kemarin ada yang request bikin shop pakai diamond guys jadi hari ini aku bakalan bikin tutorial tersebut Oke tanpa lama-lama lagi kita langsung ke tutorialnya aja tapi sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video selanjutnya jangan lupa untuk like juga guys ya dan komen di bawah jika kalian punya saran dan lain sebagainya jangan lupa share juga ke teman-teman kalian Oke kita langsung saja ke tutorialnya let's go Oke guys sebelum kita ke tutorialnya seperti biasa aku bakalan kasih contoh terlebih dahulu ya Nah jadi disini aku udah siapin yang udah jadi jadi kita langsung saja Nah jadi disini ada sel 15 diamond maksudnya adalah menjual item-item ini seharga 15 diamond guys nah kemudian yang disini ini ada buy alias membeli ya jadi kita jualnya kesini dan kita belinya dari sini guys karena ini menjual dan ini membeli nah jadi kurang lebih kayak gitu nah disini kalau misalnya kita nggak punya diamond ini kita tekan tuh dia tidak akan terjadi apa-apa guys begitu itu juga dengan yang lainnya kemudian untuk ini juga sama karena kita enggak punya item yang bisa kita jual guys sesuai dengan item-item ini nah disini ada contoh pertama disini ada game mentahnya nah misalnya dan yang cukup aku bisa beli ini guys dan diamond ku berkurang 15 aku mendapatkan diamond X dan ini juga sama dan ini juga sama guys misalnya enggak cukup ya enggak bisa lagi guys ya jadi kurang lebih kayak gitu begitu pula dengan yang sebaliknya guys itu ini misalnya ada item-item ini misalnya misalnya raw gold dan misalnya aku tekan nah ini kejual ya dan ini dibeli dengan harga tiga diamond dan aku akan mendapatkan diamond sebanyak tiga guys setiap satu itemnya kemudian ini by satu diamond jadi setiap satunya seharga satu diamond ini kalian bisa atur sesuka kalian sih nah kemudian ini by 10 per satu diamond jadi ini setiap 10 nya itu dibeli dengan harga satu diamond guys setiap 10 kita akan mendapatkan satu diamond jadi kurang lebih kayak gitu guys Oke bagaimana cara bikinnya kita langsung saja ke tutorialnya Oke untuk cara bikinnya kita langsung aja nah pertama-tama kalian membutuhkan satu item guys yaitu comment blog bagaimana cara mengambil comment blog kita langsung saja tulis comment slash gif at s comment underscore blog dan kita enter kita akan mendapatkan sebuah comment blog Oke untuk cara bikinnya kita langsung aja nah pertama-tama kalian ambil blog bebas guys ya lalu kalian ambil button guys Nah setelah sudah siap kalian langsung taruh dua blog kayak gini setelah itu kalian taruh button lalu di belakang batunya kalian taruh comment blog guys dan comment blognya ini harus mengarah ke arah yang sama guys ya Nah jadi kurang lebih kayak gini misalnya kalian taruhnya satu kayak gini dan satunya kayak gini ini enggak boleh guys jadi dia harus mengarah ke arah yang sama ini by the way dua comment blog aja kemudian kita masuk ke comment yang pertama guys nah ini by the way kita bikin untuk sistem jualnya dulu guys baru kita bikin yang belinya nah ini untuk sistem jualnya nah komen yang pertama kita isikan disini slash kemudian gif at a buka kurung kotak X sama dengan nantuk X ini kita ambil koordinat guys jadi kita harus berdiri di tepat di bagian batannya ini nah disini X ku adalah negatif 1 negatif 60 dan 0 ini maksudnya ini X Y dan Z guys ya untuk posisinya nah jadi min 1 itu adalah X min 60 adalah Y dan 0 adalah Z nah kalau misalnya kalian enggak tahu dimana untuk mengaktifkan fitur ini kalian masuk ke bagian setting is ya Nah kemudian di bagian ini ada show koordinat guys nah ini kalian aktifkan maka kalian akan mendapatkan position dan ini random guys ya Nah jadi kalian harus sesuai dengan word kalian guys jadi setiap word di Minecraft itu ada koordinatnya jadi kalian harus isi sesuai koordinatnya guys jadi disini posisiku tadi adalah min 1 min 60 dan 0 jadi min 1 itu itu adalah X nya kemudian Y nya adalah min 60 dan Z nya adalah 0 guys kemudian kalian kasih koma kemudian kalian tulis R sama dengan 3 dan C sama dengan 1 kemudian koma kemudian khas item sama dengan buka kurung kurung kurawal kemudian item sama dengan item yang kalian ingin jual guys misalnya aku bakalan jual rawal kayak gini kemudian koma kalian tulis one titi sama dengan nah ini jumlahnya misalnya satu item saja jadi kalian tulis jumlahnya kemudian titik-titik guys misalnya minimalnya satu kalian tinggal tulis saja satu titik-titik misalnya mau jualnya perlima setiap lima item kalian tulis lima titik-titik guys dikurang lebih gitu nah disini kita langsung tulis ini by the way udah tutup kurung ya jadi tutup kurung kurawal kemudian tutup kurung kotak lalu spasi dan kalian tulis lagi diamond ini bebas sih mau diamond emerald iron atau go guys itu bebas nih sesuka kalian lah pokoknya dan diamond misalnya satu jadi ini setiap raw airnya berjumlah satu yang dijual kita akan mendapatkan satu diamond guys nah kalau sudah kita ini biarin saja untuk tipenya ini nya semua bebas normal ya jadi nggak perlu diubah nah selanjutnya kita masuk ke comment yang kedua kalian tinggal isi saja slash kemudian clear add a buka kurung kotak kemudian X nya kayak tadi guys min 1 Y nya min 60 dan Z nya 0 ingat ya sesuaikan dengan war kalian guys kemudian radius sama dengan 3 C sama dengan satu kemudian khas item sama dengan buka kurung kurawal item sama dengan airan kuanti sama dengan satu titik-titik kemudian tutup kurung untuk X Y Z dan RC dan khas item item merawain blablabla quantity itu sama kayak tadi guys nah dan ini clear add a kalian tulis raw iron sesuai itemnya guys ya raw iron satu karena jumlahnya yang dijual setiap persatu itemnya guys nah ininya kalian ubah jadi chain conditional dan always active by the way ini iron 0 baru satu ya karena kalau satu itu bakalan dengan error nah jadi kurang lebih kayak gini dan ini harusnya udah siap sih guys untuk sistem jualnya misalnya kita tekan ini tidak terjadi apa-apa karena kita nggak punya yang namanya raw iron guys jadi misalnya aku punya nah kita akan mendapatkan satu diamond setiap item raw airnya satu guys setiap item yang kita jual jadi kurang lebih kayak gitu oke selanjutnya kita bikin untuk sistem belinya guys ini juga sama kalian bikin kayak tadi kayak gini kemudian di belakangnya kalian taruh dua comment blog mengarah ke arah yang sama nah kalau sudah ini sistem belinya guys ya Nah jadi disini kita masukkan comment yang pertama nah jadi disini kalian tulis slash give add a buka kurung kotak x sama dengan nah ini kalian ambil koordinat dari button yang ini lagi ini beda ya jadi kalau yang tadi disini maksudnya di depannya lah ya jadi sesuaikan dengan buttonnya guys nah jadi button yang ini koordinatnya adalah min 1 min 60 dan 8 jadi kita masukkan disini X nya min 1 y nya min 60 dan Z nya 8 kemudian kalian tulis R sama dengan 3 kayak tadi C sama dengan 1 kemudian kalian tulis slash item sama dengan nah jadi ini kalian kasih buka kurung kurawal kemudian item sama dengan nah jadi ini kalian tulis diamond diamond koma kemudian kalian tulis quantity sama dengan nah ini jumlah diamond setiap item yang kalian beli guys misalnya saja aku ingin beli misalnya ini aku bikinnya diamond sword ya dan harganya misalnya 5 diamond atau mungkin 15 lah ya 15 diamond kalian kasih 15 titik-titik kalau misalnya 10 diamond kalian tulis 10 titik-titik guys kemudian tutup kurung kurawal dan tutup kurung kotak nah kemudian sepasti kalian tulis diamond sesuai itemnya guys word misalnya kayak gini kemudian kalian tulis 1 kemudian ini sorry ini nggak usah diubah ini by the way diamond sword 1 ini sesuai dengan jumlah itemnya guys misalnya kalian ingin bikin setiap 15 diamond dapat 2 kalian tulis 2 guys nah jadi disini aku cuman per 1 itemnya aja jadi aku tulis 1 guys di seharga 15 diamond oke kalau sudah kita masuk ke komen yang kedua guys nah disini kita masukkan kayak tadi slash tapi ini clear ya clear add a dan buka kurung kotak x sama dengan kayak tadi min 1 y sama dengan min 60 dan z nya ada 8 kemudian r sama dengan 3 c sama dengan 1 has item sama dengan buka kurung kotak item sama dengan diamond kemudian koma kwan piti ini by the way jangan sampai dikasih spasi ya nah jadi kayak gini sama dengan kayak tadi 15 titik-titik ini sesuaikan ya misalnya 10 ya 10 dan ya kalian paham lah ya kemudian disini clear add a ini itemnya guys item jual belinya yaitu diamond kemudian 0-1 oh sorry 15 dan ini chain conditional dan always active misalnya ada yang tanya lah bang kok diamond 0-15 nah jadi ini maksudnya adalah ini menghapus diamond kalian guys setelah membeli bukan membeli sih setelah mendapatkan diamond sword nya jadi kurang lebih kayak gitu nah ini komennya sebenarnya simple sih kalau kalian paham nah jadi disini sebenarnya udah siap jadi kita langsung coba saja disini kita nggak punya diamond jadi nggak bisa ya nah misalnya aku punya diamond dan aku tekan nah aku akan mendapatkan diamond sword dan aku akan berkurang 15 diamond jadi kurang lebih kayak gitu guys jadi misalnya diamond ku habis ini 19 masih cukup nah ini sisa 4 nggak cukup lagi dan udah nggak bisa beli nah jadi kurang lebih kayak gitu guys ya oke guys mungkin itu aja untuk video kali ini semoga kalian paham lah guys ya dan mohon maaf kalau aku bicaranya terlalu cepat dan berbelit guys jadi thank you banget yang udah nonton sampai akhir dan yap seperti biasa guys jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya guys supaya tidak tertinggal video-video selanjutnya jangan lupa untuk like juga kemudian jangan lupa share ke teman-teman kalian komen di bawah kalau punya saran dan lain sebagainya guys oke see you next video bye bye Terima kasih.